Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua tetap semangat ya Hari ini kita memasuki bulan November Bulannya aku banget, saya Kak Rose Yang menemani anda di acara Rumi No Secret Love Oke Daniel di pojok sana Amat ya Daniel ya, semangat ya Semangat, semua kita semangat Kita ke pojokan dulu ya, untuk membahas berita-berita yang hot Yang baik datang lagi dunia nyatamu Padahal dunia mahal Beritanya apa? Ini dari dunia maya ya Yang sebenarnya gak hot-hot banget Tapi menggelitik dan lucu sekali ya Karena ini berkaitan dengan berita yang lagi ramai Terkait Lesti sama Bilar kemarin Itu ternyata banyak sekali efek ya Setelah kemarin ada yang melihat mereka Lagi healing di Cianjur terus bikin Postingan gitu ya Kali ini ada Satu sekolah gitu dimana Anak-anak cowok-cowoknya semua ya Itu ikut lomba dance dengan menggunakan Lagu yang dibuat oleh Aldi Tahir yang judulnya Adalah Lesti Sayang Bilar Bilar juga sayang guys Dan mereka ngedance pake topeng muka gambarnya Lesti sama Bilar Seperti apa sih dance-nya? Kita lihat yang berikut ini Itu diposting di tiktok ya Lagunya Aldi Tahir sendiri ini judulnya apa sih? Lesti Sayang Rizky Bilar Itu judulnya ya DJ Aldi Tahir Itu diposting dua minggu yang lalu ya Dibuatnya ya di youtube channelnya dia Dan sudah ditonton 447 ribu viewers Kalau yang ini juga Ini udah ditonton berapa? Satu koma berapa? Dua koma berapa juta? Ada banyak postingan ini Tapi belum diketahui ya Sampai sekarang belum ada update-nya Apakah grup itu menang atau enggak lomba Tapi yang lucu juga adalah Komentar-komentar netizen Coba kita baca Lagunya gak beri putar tuh lagunya Dane udah bisa belum lagunya? Enggak usah Enggak usah Enggak usah Makin banyak deh pahala Lesti Katanya gitu ya Lalu yang berikutnya Jadi bahan guyonan gitu Yang berikutnya Dijadikan guyonan se-edonesia dong Lagi berikutnya Lesti Kejora Rizky Bilar Setidaknya tag lah akunnya Katanya gitu ya Jadi inspirasi ide-nya Ada lagi? Enggak ada Tapi menurut aku sih Ya Ada banyak hikmah ya Dari kejadian yang dialami oleh Lesti sama Rizky Bilar Walaupun mereka yang mengalaminya Enggak enak banget pasti rasanya ya Tapi Ya Banyak juga manfaat yang diberikan Artinya bisa Menjadi pintu gerbang Bagi perempuan-perempuan Atau laki-laki di luar sana yang mengalami KDRT Untuk berani speak up Dan berani melaporkan kejadian yang dialaminya Begitu Tapi di satu sisi juga ini Dengan hiburan seperti ini Menjadi ide buat Aldi Tahir untuk menciptakan lagu Itu juga membawa berkah buat orang lain Jadi buat fans-fansnya Lesti sama Rizky Bilar Fokus aja sama hal baik Dari kejadian itu Gak usah Emosi ya Sampai nanti emosi Nanti ada yang dilaporin ke polisi Jadi panjang lebar kali tinggi ya Mendingan gak kita doakan yang terbaik buat pasangan itu Oke Nah kalau pintu tanggung kita yang berikut ini Ini ada cerita apa? Hmm Dia ini kemarin ramai diperbincangkan Setelah netizen tahu bahwa dia pas menikah itu Punya perjanjian peranikah yang bunyinya cukup unik Ya Baru tau nih aku pengen tanya sama Astrid Tiar Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya Berikutnya Astrid Tiar Hukum ini menikah dengan seorang dokter spesial urologi Gerhard Rinaldi Situ Morang Dan dikaruniai dua anak Isabel Anak keduanya yang berusia 6 tahun Menyukai penyanyi Fia Valen Hingga potong poni seperti idolanya Dan pernah meminta izin les sepak bola ke ayahnya Namun sempat ditolak Pasangan yang membuat perjanjian peranikah ini Jauh dari gosip miring Namun setelah ramai soal pelakor Astrid memberikan ultimatum ke suami Jika berani bandel Maka ia juga bisa bandel Astrid pernah menuai hujatan Karena dianggap merendahkan penyanyi Keisha Lefronka Hingga menutup kolom komentar Dan akhirnya meminta maaf Benarkah Astrid membuat perjanjian peranikah Karena takut suaminya selingkuh? Bagaimana cerita Isabel Akhirnya mendapatkan izin les sepak bola dari ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Kami sudah berjalan dengan Astrid Tiar Aduh Ketau-ketau apa? Makin cantik ya kakek Makasih aku juga ngomong sama kamu Kamu selalu cantik ya kan Nanti kisah udah resepnya apa Resepnya Bawang putih, bawang merah gitu ya Digerus Enggak, enggak, enggak Contohnya apa ya Kita bukan ngomong-ngobrol Salah satu rahasianya adalah Karena sering ketemu bintang-bintang-bintang-bintang Dalam berbagai cerita Oh iya Jadi pengalaman hidup juga ya Iya Betul Biar aku yang gak diomongin Kita omongin orang lain aja Kita kalau google mie Astrid Tiar Sekarang yang lagi rame diperbincangkan Itu adalah Astrid Tiar Sreng Orang ketiga Karena dia ternyata waktu mau nikah sama suaminya Punya perjanjian peranikah yang bunyinya main ya Lucu ya Kamu ganteng, aku cantik Kamu bisa cari uang, aku juga bisa cari uang Yang macam-macam gitu Ibu cerita dong itu perjanjian peranikah tuh Awalnya tercetus tuh gimana Gak semua laki-laki loh mau dibikin perjanjian peranikah Enggak, jadi gini loh kak Aku tuh sebelum menikah Aku tuh ngobrol sama semua teman aku Semua saudara aku yang serius Yang dari baru nikah Lima tahun menikah Setuluh tahun menikah Sampai ada yang udah puluhan tahun menikah tuh berpisah Oke Gitu Terus aku bertanya ini fenomena apa ya Jadi sebagian besar setelah aku research gitu kan Kebanyakan itu cekcoknya itu Umumnya hanya ada orang ketiga Keuangan gitu ya Perekonomian yang tiba-tiba gimana lah gitu Baru banyak lagi tuh cabangnya ya Mertua lah, yang gini lah Komunikasi anak apalah segala macam Jadi komunikasi itu belakangan ya Justru itu yang di awal harusnya Nah akhirnya setelah aku udah mempelajari semua itu Aku melihat kekurangan dan kelebihannya seperti apa Ya aku bikin sendiri deh tuh Kamu ramu sendiri nih Aku ramu sendiri perjanjiannya Jadi karena aku sama Aldi ini kan Sebenernya pacarannya gak lama Kamu tuh sebenernya jatuh cinta gak sih Atau sebenernya jodoh-jodohin Ya seperti itulah kira-kira ya Kan harus sama-sama Batak ya Oh gitu ya Jadi jodohin ketemu cocok nih Oke gitu ya Terus akhirnya karena kita belum pacaran Seperti pada umumnya gitu kan Nonton, bioskop Belum kecan-kecan gitu Belum, belum Baru pertama kali dia ajak ketemu nih Enggak juga, udah sempet dating Beberapa kali ketemu Tapi belum mesra-mesra gitu Belum, belum romantis Belum ya Belum, belum Belum, belum Jadi aku kan dia masih residen pada saat itu Sekolah juga kan, keluar kota juga Jadi memang kita susah Akhirnya Aku punya beberapa pertanyaan sebelum kita menuju ke jenjang serius Menurut kamu, keluarga kamu memandang definisi keluarga seperti apa Aku tanya dulu ke dia, sama gak nih visi-visinya gitu kan Sama ternyata Sama, setipe gitu kan Apa itu? Ya udah lupa kak, itu 10 tahun yang lalu Emang udah beda buat sekarang Terus aku melihat lagi Menurut kamu, kamu bekerja Kamu banting tulang itu buat siapa? Dia bilang buat siapa? Ya buat keluarga gitu kan Goalnya apa? Goalnya apa? Ya, ya itu buat keluarga gitu kan Karena gue ini gak mau Gue ini, gue itu bukan tipikal perempuan yang bangga naik mobil bapak lo Di awal-awal kamu ngomong itu? Gue bilang gitu Ini mobil siapa? Bapak, gak usah naik mobil gue aja Karena gue lebih baik, lo ngasih ke gue Sayang, aku gak punya mobil, ini mobil papa Gue lebih bangga lo ngomong kayak gitu Dibandingkan lo seakan-akan udah sombong Padahal tuh bukan hal yang jari-jari Apalagi kalau mobil rental ya, ganti-ganti-ganti-tetak rental Tapi rental gitu kan Jadi aku tuh bilangnya ke dia gini Lebih baik kamu ngasih aku mobil yang harganya sangat rendah Tapi tuh hasil jari payah kamu dan aku bangga memakainya Dibandingkan kamu mesti berheboh-heboh tapi bukan punya kamu Terus dia mau naik mobil kamu? Enggak Oke, jadi sama-sama nih Sama-sama gak mau Wah aku seneng banget nih, gak mau Nah disitulah ketika itu dia beneran serius ngajak nikah Ya aku ngomong apa adanya Lo, wajah lo kan lumayan Wajah gue juga lumayan nih gitu Jadi kalau misalnya lo mau cari ada pil dan will Kita sama-sama bisa Iya dong Karena kan sama-sama cakep, sama-sama ganteng, sama-sama bisa Lo juga menghasilkan, gue juga menghasilkan Jadi ya kita bisa gak harusnya saling mengasihi Saling menghargai, saling menghormati Karena tujuannya kan nanti bukan siapa besar-besar Enggak, again aku istri, nanti ibu Gimanapun kodratnya ya tetap kepala rumah tangga adalah suami Imamnya adalah suami Keputusan apapun ya kita ngambil sama-sama untuk kebersamaan gitu Jadi pantesan waktu melahirkan dia beratnya naik Mati-matinya udah ngurusin Karena jadinya nanti kamu ganteng aku Itu betul Iya kan Di salah satunya ya Ini ada satu statement dia yang viral juga gitu ya Soal bucin Bucin, coba kita lihat yang berikut ini Baiklah Nah ini yang menarik ya Pada saat kamu ngomong gitu si Aldi ngomong apa? Diem sih dia kaget Oh dia kaget Dan aku yakin itu hanya bisa dilakukan Dikatakan oleh seorang perempuan ataupun laki-laki Kalau dia gak bucin Karena kalau begitu cinta Takut kehilangan itu sudah mengemuka Itu takut biasanya ngomong kayak gitu Nah itu dia kaget Mungkin apa ya Aku tuh nikah usia aku 26 tahun Ya kan Semudah? Bucin-bucinnya waktu 21 Oh Dan soal kamu mau bandar aku juga bisa bandar Itu sudah dibuktikan Sudah dibuktikan ya kan 5 kali ya gitu ya Jadi bucin-bucinnya tuh udah di awal gitu Oh siapa waktu itu ya? Ya banyak lah gitu kan Terus mama tuh bilang gini ke aku Sebenernya nih aku yang menjadi seperti ini ya karena mama lah Mama yang mau ngasih masukan Bahwa Astrid Satu hal yang mama minta Mama gak tau hidup sampai kapan Cuma satu hal mama minta sama kamu Bekerja ya Sampai kamu tahu kapan kamu harus berhenti Jadi kamu sendiri yang ngukul Iya tapi kalau bisa kamu berdiri di kakimu sendiri mandiri Tanpa kamu harus menyampingkan kamu kodratmu sebagai istri dan ibu Bekerja itu terus Kak Dan selama aku hidup Yang sekelilingku tuh kerja Nenekku pengusaha Mamaku PNS Tante-tantaku semuanya bekerja Jadi aku gak ada contoh yang lain selain bekerja Jadi disitulah aku bekerja satu Terus yang kedua tadi melihat si Aldi tuh Aldi agak sempat kaget gitu kan Karena berbeda pandangan Pandangannya apa Di keluarganya justru ibu-ibu gak ada yang bekerja Jadi gimana tuh dia? Aku mempersatukan dengan apa yang aku lihat Apa yang aku Anggapanku aku berikan pengertian ke dia Terus? Dan dia setuju Jadi gak langsung tiba-tiba deal Enggak Kita ada diskusi juga gitu Jadi diskusi di akun di awal kan? Iya jadi itu cincin belum dipakai tuh Tapi dia udah ngelamar? Udah udah ngajak kawin Kita belum deal soalnya Jadi kita Kamu pikirkan dulu Apa yang tadi aku omongin Aku akan pikirkan dulu Karena kita mau menikah kan Bukan mau jalan-jalan ke taman mini kan Gak segampang itu ya Gak segampang itu Jadi dari awal aku udah bilang Aku harus bekerja Aku harus ada liburan bersama dengan teman-temanku Me time Oke Jangan ganggu itu ya Setahun Aku harus ada seminggu jalan-jalan sama teman-temanku Terus aku harus Jadi banyak poin-poin yang aku minta ketika kita menikah Oke Di depan udah aku omongin Begitupun dia Poin-poin Jadi poin-poin tuh kita rundingkan Kita bawa dalam doa Kita tanya ke mamaku juga Yaudah baru dia setuju Jadi bukan kayak orang yang Pakai sesuatu yang Uh cantik Enggak kan Lampu merah ngobrolnya Tapi cinta gak sih sebenernya Cinta lah Harus cinta Basicnya tuh cinta Aku kenapa cinta sama dia Karena dia itu sama keluarganya tuh Aku kan pacarnya gak lama ya Aku melihat bagaimana dia men treat keluarganya Itu pula yang akan dilakukan ketika kita berkeluarga Dia itu bertahun job sekali ke adik-adiknya Dia tuh ngalah Misalnya contoh mobil kan gak banyak Misalnya gitu ya Tapi adik-adiknya lebih Lebih butuh Dia lebih naik Adik-adiknya cewek Cowok dua Cewek satu Oke Jadi dia lebih mengalah untuk Melakukan pekerjaan yang harusnya dia lebih besar gitu Apalagi sama penindas seperti ini Enggak Enggak menindas loh kak Iya yang misalnya tegas Dia tau apa yang dia mau Tapi orang tuh kalo ngeliat aku sama Aldi ya Pasti masih Aldi nih pasti ditindak Enggak loh kak Enggak ternyata enggak Enggak sama sekali Dia itu galak banget Aku tuh takut sama dia kak Beneran Apa misalnya yang kamu takut sama dia tuh Kalo dia udah mulai ngomong apa Itu perjanjian di awal pasti kan Dia mau apa Pokoknya handphone harus selalu ada Kapanpun aku telfon Kita berdua harus bisa komunikasi Jangan sampe Enggak bisa dihubungin Itu yang penting buat dia Itu yang penting buat dia Jadi kalo misalnya aku kerja Aku taro Terus asistenku atau manajerku Lupa ngangkat telfon di sekolah Aduh Tunggu Gue lupon Saya enggak ada apa gitu Kalo enggak bisa liburan Gak mungkin Jadi itu Itu yang bisa belajar ya Ini buat remaja putri Remaja putra di luar sana Perjanjian itu jangan dilakukan Sudah menikah Itu sudah terlambat Apalagi kalo sudah hamil Aduh Lakukan sebelum Pada saat masih manis-manis tuh ya Dan tuangkan dalam perjanjian tertulis Itu lebih bagus lagi Jadi kalo misalnya mertua bilang gini Kok kerja Suamiku mengizinkan Bisa bilang apa doi Dan kalo udah tertulis Itu gak bisa terus Aku berubah pikiran sayang Gak bisa Gak bisa Gak bisa berubah pikiran Jalankan itu Tapi itu kamu lakukan sendiri ya Itu keren loh Maksudnya Kalo anakku kemarin Aku yang nanya-nanya Oh Ya karena aku tau ya Aku dulu juga di posisi yang Benar-benar Agak Ngomong gitu tuh kan Ada Kadang-kadang Tabu gak ya gitu Ntar dia marah Ntar dia tersinggung gitu Kamu bisa berani gitu Apa mamamu juga yang mengatakan gitu Mamaku yang mengajarkan Bagaimana kamu harus bersikap Dan jangan pernah Kamu melanggar Apa yang sudah kamu ucapkan di awal gitu Jadi memang itu Batasan-batasan Dan perjanjian kita Yang kita sepakati Karena kan itu gak ada yang ideal ya kak ya Pasti itu kesepakatan bersama Itu Ya Patokannya itu Ada yang berubah gak? Ada yang dikompromikan gak? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada yang dikompromikan Soal keuangan juga dibahas gak? Bahas Aku dapet berapa Bulan ini? Bahas Jadi pada saat aku menikah Kan dia masih sekolah kak Belum lulus malah Jadi belum menghasilkan Terus? Tapi aku bilang sama dia Kamu jangan berkecil hati sayang Saat ini kamu masih sekolah Aku percaya Rejeki kita ada berdua Mungkin saat ini Tahun ini Tuhan menitipkannya melalui aku Ketika kamu lulus Tuhan akan menitipkannya melalui kita berdua Jadi Jangan pernah Perempuan tuh jumawa Karena dia yang bekerja Suaminya belum Seakan-akan Wah apa loh Gak gitu Karena Rejekiku ada banyak ya Karena aku sama kamu menikah Ada dua hal ya Kamu jangan berkecil hati Dan kedua Kamu habis itu juga jangan keenakan Iya benar Itu Nah itu dia Aku melihat Karena dia Itu daya juangnya kak Daya juangnya tuh luar biasa Tapi kalo ada yang keenakan Biasanya daya juang Gak mau Itu sih gue tinggalin Gak mau Dari awal kan udah keliatan Aku setelah nanya gini Sayang kamu tuh Operasi bantuin dokter-dokter yang Kan ini masih residen kan Bantuin dokter si A Dokter si B Kemana-mana kak Ke depok Ke sini Itu kamu dibayar gak sih Enggak Enggak dibayar Itu wajib Enggak wajib Terus kok kamu mau Ya aku mau belajar Ini kesempatan aku Padahal dia baru tidur dua jam Disitu aku langsung Oh Hatiku gimana gitu Aku tuh suka dengan cowok Yang punya semangat Juangnya tuh tinggi Yang untuk dirinya Untuk karirnya Dia punya idealisme Keluarga dan karir Itu adalah dua hal Yang menjadikan laki-laki itu Harga Jadi sekarang gedean mana Penghasilannya kamu sama suami kamu Iya dia lah Aduh kan dia hebat kali loh Iya Dia cuma bilang gini Percaya lah Kan aku masih ngontrak awalnya kan Kita ngontrak dulu ya Aku pake uangmu dulu ya Gitu Padahal kamu udah punya apartemen itu Enggak kan udah dijual semua Kita kan ke Inggris Oh Iya oke Nanti pokoknya aku janji Aku akan memberikan semuanya Kamu kalau perlu Nggak usah kerja Nggak apa-apa gitu Ini dia lakukan Dia beliin mobil aku Dia beliin rumah Buat aku dan anak-anak Semuanya pelan-pelan Jadi kalian berdua adalah Orang yang komit dengan Kamu gak takut tuh Kadang-kadang kan ada yang suka Nggak komit Ngomongnya manis Di depan belakangnya Belok-belok Enggak itu kan urusan dia sama Tuhan Aku gak mungkin jagain dia 24 jam lah kak Urusan dia sama Tuhan aja Percaya Tapi didoakan semua Didoakan semua kepada Tuhan Keren kan Kalau biasa Luar biasa Oke Yang menarik juga ini lucu Mereka udah dikarunia Dua anak perempuan-perempuan Yang lucu-lucu gemes-gemes banget Yang pertama itu Pengen jadi pemain bola Dan hobinya Mengirimkan voice note ke bapaknya Neror Neror gitu Papa Tapi papa gak punya duit ya Ada apa sih sebenernya Coba kita lihat ya Kita lihat Bitinya Anaknya asal Berikut ini Isabel Isabel yang hobinya main bola Dia pingin jadi pemain bola Dia gak mau kayak mamanya Jadi artis gak mau Dia mau jadi pemain bola Coba kita lihat Ini ada videonya Kompilasi Isabel Main bola Geling bola Isabel bisa kamu main bel Coba aku pengenlah tuh Kamu main bola Coba situ Udah ada bolanya kan Go ahead silahkan Gak apa-apa Silahkan anggap aja Di rumah sendiri gitu Gimana 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 Sini Apa Oh gitu Cara menggiring bola begitu Set 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 Keren banget Sini 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 Biarin aja bolanya disitu Dia tuh kayak diesel Kak Kenapa Mesti panasin dulu Panas dulu ya Silahkan adik dulu lagi Isabel Kamu pengen jadi pemain bola Kayak siapa sih Papa Kayak papa Emang papa main bola Iya Oh gitu Kamu sering lihat papa main bola Kenapa sih kamu gak pengen Kayak mama aja jadi artis gitu Ngebosenin Kenapa ngebosenin Karena kerjanya gitu Gitu aja gitu ya Akhirnya udah dikasih les Belum mama papa Udah Oh udah Setelah kamu teror tiap hari itu ya Sebenernya kalau Papa bilang apa Waktu kamu minta les bola Harus janji apa Hah Papa bilang apa Ada nasihatnya dari papa gak Boleh main bola asal Tuh ada gak Boleh main bola asal Ulangannya dapat 100 Oh ulangannya dapat 100 Ulangannya dapat 100 Dapat Wuuu Mbak Mbak You But H 시�eled mu Ben Tomb Lo Terima kasih.